Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Sehelai baju bekas, seorang anak berkulit hitam lahir di daerah kumuh di Brooklyn sana, New York. Ia melewati kehidupannya dalam lingkungan miskin dan penuh diskriminasi. Suatu hari ayahnya memberi sehelai pakaian bekas kepadanya. Menurutmu berapa nilai pakaian ini? Tanya ayahnya. Ia menjawab mungkin satu dolar. Baik, bisakah dijual ini seharga dua dolar? Jika berhasil, berarti engkau telah membantu ayah dan membantu ibumu. Ujar ayahnya. Saya akan mencobanya. Tangkap sang anak. Lalu dia membawa pakaian itu ke stasiun kereta bawah tanah dan menjual selama lebih dari enam jam. Akhirnya ia berhasil menjual dua dolar dan berlari-lari pulang. Kemudian ayahnya kembali menyerahkan sepotong pakaian bekas kepadanya. Coba sekarang kau jual seharga dua puluh, dua puluh, dua puluh dolar. Bagaimana mungkin ayah? Pakaian ini paling hanya dua dolar. Sahutnya kepada sang ayah. Ayahnya berkata, Mengapa engkau tidak mencobanya dulu? Akhirnya ia mendapatkan ide. Ia meminta bantuan sepupunya untuk menggambarkan seekor Donald Duck yang lucu dan seekor Mickey Mouse yang nakal pada pakaian itu. Ia lalu menjualnya. Menjual di sekolah kepada anak orang kaya dan terjual dua puluh lima dolar. Ayahnya kembali memberikan selembar pakaian bekas kepadanya. Apakah engkau mampu menyualnya dengan harga dua ratus dolar? Kali ini ia menerima tanpa keraguan sedikitpun. Kebetulan artis film populer Charlie Angels, Farah Fashat, berada di New York sehabis konferensi pers. Ia pun menerobos penjagaan pihak keamanan dan meminta para Fashat membubuhkan tanda tangan di pakaian bekasnya. Kemudian terjual seribu lima ratus dolar. Malamnya, ayahnya bertanya, Anakku, dari pengalaman menjual tiga helai pakaian ini, apa yang engkau pahami? Ia menjawab, Selama kita mau berpikir, pasti ada caranya. Ayahnya menggelengkan kepala, Engkau tidak salah. Tapi bukan itu maksud ayah. Ayah hanya ingin memberitahukan bahwa Sehelai pakaian bekas yang bernilai satu dolar, Bisa ditingkatkan nilainya. Apalagi kita manusia. Mungkin kita berkulit gelap dan miskin. Tapi, apa bedanya dengan yang lain? Ujar sang ayah. Sejak itu, Ia belajar dengan lebih giat Dan menjalani latihan lebih keras. 20 tahun kemudian, Namanya terkenal di seluruh dunia. Dialah pemain basket Michael Jordan. Sahabat, Setiap manusia punya garis tangan yang berbeda. Dan itu Tuhan yang menggerakkannya. Namun garis tangan itu ada dalam genggaman. Genggaman kita. Itu artinya, Kita harus berkarya, Berjuang, Menggunakan segenap daya dan talenta Untuk meraih kehidupan Sebagaimana yang kita cita-citakan. Dan bukan bermalas-malasan Dan menyerah pada nasib. Kemenangan hanya dapat diraih Ketika kita sudah berusaha sekuat tenaga. Namun, Kekalahan segera menjadi milih abadi Bagi si pemalas. Berjuanglah. Ubahlah dunia. Dan jangan takut bila hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Jangan marah. Jangan mengupat. Jangan pula menyesal. Karena meskipun demikian, Tuhan tetap menghitung Serta menghargai segala jerih lelahmu. Satu hal yang harus kita ingat Bahwa kendali hidupmu Ada dalam genggamannya. Itulah garis tangan Yang nampak Dan tidak tergenggam oleh kita. Maka Berdoalah selalu Agar apa yang kita perjuangkan Selaras dengan Apa yang Tuhan inginkan Maka perjuangan kita akan Senantiasa Bermanfaat. Semoga bermanfaat Disampaikan oleh Fadli Rustam Video kami kali ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.